Hai halo great people udah lama banget ya kayaknya aku tuh nggak jalan terbang dan kali ini aku mau pergi ke satu tempat yang kita butuh naik pesawat gitu dan ini adalah jam 7 pagi kita bakal kesana dan kalian harus tahu nanti kita bakal kemana ini satu tempat yang menjadi salah satu bagar kelas aku penasaran seperti apa dan tempatnya dimana ya udah jangan kemana-mana ya tetap di sini saja Oke guys jadi kita sampai di Cleveland Airport ini tuh di Ohio kita bukan mau jalan-jalan di Ohio guys cuman kita mau ke Niagara kenapa kita disini karena bandara disini itu paling deket which is dengan harga tiket yang paling murah kalau kita mau ke Buffalo itu juga ada tapi tiket itu kayak tiga kali lipat ya udah kita mulai dari sini dan alternatif ya dari sini nanti kita rental mobil gitu dan bakal nyetir selama tiga jam ikuti perjalanan kita dari Cleveland ke Buffalo Niagara ya kita udah nyampe di rental car so aku lagi nyawa mobil ini lagi input data-data semua sebelum kita ngambil mobil kita ambil sekarang terus kita balikin besok pagi nggak terlalu mahal sih tapi dibanding yang lain lebih mahal di sini jadi berapa sih sekitar 70 dolar kita udah selesai registrasinya berbayar semuanya kita mau ke ke mobilnya kita mobilnya tuh nomor W45 there you go here you go alright mobilnya fairway so so i heard from some of from my friend the steering is good so it's like very comfortable it's like yeah you know Europe car okay nice let's go bismillahirrahmanirrahim see you there okay continue on I-190 North for nine miles continue on to Niagara Scenic Parkway oke guys akhirnya kita udah nyampe di Niagara Falls kita udah beli tiketnya jadi satu orang itu 28 dolar jadi kita purchase online untuk menghindari kali aja ada antrian gitu kan kita dapat postcard aku kan termasuk online koleksi postcard jadi seneng banget dapat ini kita akan kesana katanya sih untuk day tiket itu berakhir di jam 5 ini udah mau jam 5 thank you oke jadi kita kalo sebelum naik boat kita dikasih mantol dikasih raincoat karena emang bakalan basah ya terus satu lagi informasi kita kan dari US side ya jadi tuh warnanya tuh biru oke kalo jadi karena that Canadian side kamu udah merah jadi warnanya beda ya oh bener-bener yang dari Kanada warna merah terima kasih terima kasih terima kasih oke kita udah nyampe di boatnya guys tinggal kita nungguin jalannya terus sementara masih loading nunggu penuh jadi kita mau basah-bas get wet tuh main jalan ke situ mas jalan ke sana sedih banget tuh oke guys jadi aku udah ada di boatur dan boaturnya itu kayaknya informasinya sekitar kurang lebih 1 jam gitu kita bakal dibawa muter kesana tadi udah ngelewatin deket banget disana keren banget dan disini juga ada kayak son ngejelasin gimana awal mulanya Niagara Falls itu terus disini tuh ada 3 negara bagian dari sana punyanya Kanada terus punya Amerika itu ada 2 disitu nah kita kayaknya bakalan kesana juga yang Amerika side itu ada 2 satu disitu sama satunya sebelah sana terus yang gede onono punyanya Kanada ini menurut aku sih keren banget sih air terjun Niagara adalah kumpulan dari 3 air terjun yang terletak di ngarai Niagara yang berlokasi di perbatasan antara Ontario, Kanada dan negara bagian New York, Amerika Serikat ada perhangi guys, kelihatan gak sih? kamu di mana mas? di Niagara Falls apel oleng kapten air terjun Bridalville dipisahkan dari air terjun Kanada oleh pulau Goat dan air terjun Amerika oleh pulau Luna keduanya terletak di negara bagian New York air terjun Niagara mengalir ke utara sebagai bagian dari sungai Niagara yang mengalirkan airnya dari Danau Airy menuju Danau Ontario ketika dia memiliki debit air terbesar di Amerika Utara yang memiliki tinggi lebih dari 50 meter dan sehingga iya grafles dari 3 park Selama jam puncak wisatawan siang hari, lebih dari 168.000 meter kubik air mengalir per menitnya. Air terjun Kanada adalah air terjun terkuat di Amerika Utara menurut debit airnya. Dan air terjun Niagara sangat terkenal dan menjadi sumber utama dari pembangkit listrik tenaga air. Nilai pariwisata, komersial, dan industri-nya telah menjadi tantangan sejak abad ke-19. Niagara Falls berlokasi 27 km utara-barat laut Buffalo, New York, dan 121 km selatan-tenggara dari Toronto. Antara kota kembaraan Niagara Falls, Ontario, dan Niagara Falls, New York. Air terjun ini tercipta dari glasier pada zaman es akhir. Dan air membentuk danau-danau besar, mengukir lereng Niagara, dan bermuara ke samudera Atlantik. Sebelum terbentuknya Niagara Falls, dahulu tempat ini berbentuk sebagai glasier-glasier es yang meleleh. Pada 24 Oktober 1901, seorang guru sekolah Michigan yang berusia 63 tahun, Annie Edson Taylor, menjadi orang pertama yang pergi ke air terjun Niagara dalam sebuah tong atau barel sebagai aksi publisitas. Oke guys, jadi setelah puas melihat air terjun di sebelah atas sana, kita bakal nyeberang ke sini menuju ke Luna Island untuk melihat air terjun dari sisi lain yang lebih dekat lagi. Terima kasih telah menonton! lanjut! Oke guys, sekarang kita jalan jauh, lumayan jauh ya? Tadi ke Good, apa namanya? Good Island! Pas pulangnya, lumayan lah ada trolley kayak gini. Jangan, kita nggak dulu penyah begini? Kita agak sedikit missing, jadi kita harusnya bisa ke Cave of the Wind, tapi jam segini itu udah tutup, jadi itu kayak kita turun ke bawah gitu, pas kita lihat dari Luna Falls, oke jadi bisa turun ke bawah gitu, cuman mereka udah tutup, jadi ke bawah banget gitu. Jadi kalau ke sini, kalau mau ke yang Cave of the Wind itu harus sebelum jam 6, oke pemadaannya indah banget guys, saya perasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!